Percaya nggak percaya inilah sebuah cerita yang akan saya ceritakan Ini menceritakan tentang istri saya ketika kami masih pengantin baru Jadi suatu ketika istri saya ini yang tamatan sekolah tinggi agama Hindu Adalah seorang pengajar yoga Setiap hari dia mengajar yoga di sebuah pasrama di kota Ponta Seperti biasa dia melaksanakan pembelajaran yoga mengajar anak-anak agar anak-anak semangat Mengajarkan melalui mantra suci yaitu Trayampaka Kemudian dilakukan yoga asanas dan itu rutin dilakukan Namun tiba-tiba sakit pinggang tidak henti terus menerus dia alami Sampai-sampai ia tidak dapat mengajar yoga Bahkan sangat mengganggu aktivitas Nah sakit pinggangnya ini agak sedikit unik ya Karena sudah dibawa ke rumah sakit Kemudian juga dibawa ke tukang urut termasuk Dicarikan obat tradisional Tapi ternyata juga tidak sembuh-sembuh bahkan hampir sebulan Jadi saya ingat ketika itu Saya sampai membeli obat yang harganya Rp400.000 Padahal gaji saya waktu itu masih Rp700.000 ya Jadi sungguh sangat mahal obatnya dan ternyata juga tidak ada efek sama sekali Karena itu suatu ketika saya mencoba memohon ya di Pura Saya tidur di perpustakaan ketika itu Perpustakaan itu sebagai tempat menyimpan alat-alat upacara di Pura Termasuk juga ada beberapa penemuan Peninggalan kuno yang ada di Pura Diletakkan di situ dan saya coba duduk tidur Ya di bawahnya mohon diberikan petunjuk Apa sih sebenarnya yang terjadi pada istri saya Nah disanalah saya kemudian diberikan sebuah gambaran Di dalam sebuah mimpi Yaitu bahwa istri saya ini ternyata digendongi oleh seorang anak kecil Yang berkulit gelap, berambut keritim dan sedikit korengan Jadi dia terus melekat di pinggang dari istri saya ini Pergi kemanapun dia tidak bisa lepas Mengapa demikian? Karena ternyata di Kalimantan Timur Atau di sekitar Bontang yang merupakan wilayah Kutai Dulunya terdapat pasraman-pasraman Atau sekolah-sekolah dari masa lalu Dari abad-abad yang ribuan tahun lalu Dan disana dalam bayangan saya ada Guru-guru suci dari murid-murid Garis Perguruan Resi Agastia Nah karena istri saya ini mengajar yoga Terlebih lagi mengucapkan mantram terayam bakam Dan tidak permisi kepada para leluhur yang ada di Kutai Khususnya para suci, orang-orang suci Para pertapa dari garis perguruan Maharishi Agastia Itulah yang menyebabkan ia ditegur dan digendong Oleh rencang betara guru Jadi rencang betara guru inilah Jadi wajahnya mirip dengan gambar Dewa Siwa ternyata Berambut keriting, berkulit hitam Tapi dia agak sedikit korengan Karena mungkin tidak terawat Jadi kondisi yupa, kondisi lingga yang mungkin ada di sekitaran kita ya memang tidak terawat Sehingga dari gambaran ini Kita sebenarnya mendapat gambaran bahwa para leluhur dari masa lalu itu tetap menjalin komunikasi kepada kita Dan kita diberitahukan melalui mimpi Nah setelah itu apa yang saya lakukan Kesokan harinya pagi-pagi Saya coba bikin segahan manca warna Saya beli permen Kemudian saya haturkan segahan manca warna itu Mohon maaf kepada Batara Guru Atau Agastia Mahaguru Bahwa istri saya selama ini melakukan kesalahan dengan tidak permisi mengajar yoga Termasuk juga mengajarkan mantram Trayambakan Atau mantram Maha Martiunjaya Dan ajaibnya begitu selesai mesegeh Kemudian saya nunastir itu hanya dengan canang saja Saya percikkan ke istri saya Langsung terasa pinggangnya ringan dan langsung sembuh total Itulah cerita percaya tidak percaya kali ini dari wilayah Kutai, Kalimantan Timur Terima kasih Om Santi 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 Oh Rahayu 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 Terima kasih